Intro Halo guys, balik lagi di channel Charles Studios Ya, hari ini kita bikin pembahasan baru lagi yuk Di video kali ini, gue akan ngasih kalian cara setting emblem buat hero-hero yang punya role tank nih Di seri pembahasan gue kali ini, gue akan bagi-bagi hero-nya berdasarkan pembagian role dari Muntun Jadi kalau kalian mau nyari hero-hero kesayangan kalian, kalian jadi gak bingung Oke, kita mulai guys Tank itu hero-hero yang emang nasib dan gunanya diciptakan buat jadi korban digebukin ya guys HP-nya lot, defense-nya tebal, terus posisinya ya nempel-nempel sama musuh Jadi tentunya mereka ini butuh emblem yang sesuai juga guys Penting gak sih sebenernya susunan emblem? Tentunya ya penting banget ya Kalau settingan emblem kalian bener, tentunya permainan kalian bakalan jadi lebih enak Karena talent-talent dari emblem ini bakalan ngasih kalian status tambahan buat hero-hero kalian sepanjang pertandingan Bahkan dari awal game dimulai Kalau settingannya salah, bisa aja hero jadi kalah di early game kalau settingan emblemnya gak sesuai Kalau di early game aja udah kalah, kebelakang-kebelakangnya biasanya tambah parah kan? Makanya yang nonton video ini jangan setengah-setengah Sebelum kita masuk ke settingan masing-masing tank secara spesifik Gue mau kasih rekomendasi buat kalian para tanker yang emblem tanknya belum kebuka dulu nih Buat kalian yang baru punya common physical emblem sama common magical emblem Nah, buat settingan dasar dari kedua emblem ini Para tank ini bisa kalian kelompokin jadi dua jenis Tank yang ngasih damage physical sama yang ngasih damage magical Ya kan cuma dua pilihan emblemnya, gimana lagi? Hero-hero tank physical itu ini Sedangkan tank-tank jenis serangan magical itu mereka-mereka ini Kita bahas dari tank physical dulu ya Cepet aja, tank serangan physical, damage physicalnya pake common physical emblem Buat tank yang damage-nya physical, settingan emblemnya bisa kalian kasih kayak gini guys Di teratas, ambil peningkatan HP Memang disini ada physical sama magical defense ya Tapi disini gue lebih rekomendasiin kalian fokus ke peningkatan HP aja Soalnya kalau kalian ambil salah satu defense Kadang-kadang kan musuh ganti-ganti tuh Sedangkan player-player yang emblemnya baru dua ini Biasanya tiernya masih agak kecil Jadi gak tau nih musuh kalian itu apa Makanya mendingan kalian fokusin di HP aja Atau kalau yang memang pengen disimbangin Kalian bisa ambil rata Masing-masing satu Intinya susunannya dipilih yang seimbang Buat tier keduanya Kalian bisa ambil full kiri buat nambah physical attack kalian Ini mutlak full kiri ya No debat Soalnya gak mungkin dong tank ambil attack speed yang tengah Apalagi yang kanan buat ngasih critical Kecuali satu Balmon Yang lain fokus di sebelah kiri Terus buat tier ketiganya Kalian bisa kasih talent yang kanan Open fire Pakai talent ini Setiap damage skill kalian Ngasih damage ke musuh Damage selanjutnya dari kalian Bakal naik 5% selama 3 detik Makanya talent ini cocok banget Buat kalian para tanker Ditambah lagi Talent kirinya ini Kayaknya agak gak mungkin ya Soalnya talent ini bakalan ngasih kalian Dragon 3% HP Kalau kalian dapet last hit ke minion musuh Tank paling dapet last hit berapa kali sih dalam match Iya gak sih Jadi efek talent ini bakalan agak jarang keluarnya Sayang kan Sedangkan buat para tank jenis serangan magical Tier satunya sama Kalian bisa kasih full peningkatan HP Yang magical posisinya ada di tengah Terus di tier kedua Kalian bisa ambil full cooldown Biar skill kalian cepet ready Jadi enak kalau mau cover-cover hero core Nah di tier bawahnya Kalian bisa kasih talent yang sebelah kanan juga Kayak yang physical tadi Konsep 2 talent emblem magical ini Sama kayak physical tadi guys Yang kiri ngekill minion dapet HP Tapi disini dapet mana juga Kalau yang di physical tadi Cuma dapet HP aja Yang kanan Tiap kalian pake skill Damage kalian naik Bedanya emblem physical Lagi ngasih physical damage Emblem magical Ngasih kalian magic power Ini settingan paling simple Buat para tanker Yang emblemnya baru 2 biji ya Sekarang kita bahas lebih spesifik Dari masing-masing hero Buat yang talentnya udah komplit Berhubung tank itu banyak banget Kita bahas dari hero-hero Yang gak terlalu ribet dulu ya Di pembahasan kali ini Kita mulai dari hero-hero semi tank dulu Jadi mereka tuh setengah-setengah nih Jadi tank boleh Jadi damage dealer juga boleh Tergantung apa Susunan formasi tim Ada tank semi factor Sama ada tank semi match Hero-hero yang gue cantumin disini Berdasarkan role yang dikasih sama Muntun ya Buat cow atau tamus Yang bisa dijadikan tank Nanti kita bahas Di pembahasan factor guys Di tank semi factor ini Kita ada Balmon Ruby Emak-emak galak Sama si anak baru Barats Terus di tank semi match Kita ada Elise Sama emak-emak Tetangganya emak main tadi Buat para tank semi factor ini Sebenernya mereka lebih Direkomendasikan jadi factor ya Daripada tank Buat CD factor Kalau kalian tipe objektif Atau gak pinter keliling Kalian bisa pake emblem factor Kalau kalian pinter keliling Kalian bisa kasih emblem assassin Kita mulai dari emblem factornya dulu Buat jadi factor yang baik dan bener Di tier pertama Biasanya gue kasih full talent yang kiri ya Talent bravery ini Dikasih biar kalian dapet Damage output yang gede Buat defensenya Dari atribut dasarnya aja Menurut gue udah lumayan Masing-masing ada 8 poin Soalnya Kalau kalian pilih salah satu talent Di antara dua sisanya Bakalan agak ribet di awal match Kalau ambil physical defense Terus ketemunya Gwynever atau Silvana kan Jadi gak guna Begitu juga sebaliknya Soalnya kan zaman sekarang Musuh agak susah diprediksi ya Kecuali kalau kalian bisa pastiin Musuh kalian ini Jenis serangannya apa Boleh deh Ambil salah satu defense Nah Buat tier keduanya Balik ke hero nya Kalian ini lebih seneng main aman Atau agresif Buat yang seneng main agresif Kalian bisa ambil full kiri Biar kalian dapet damage tambahan Dari physical penetration Buat yang seneng main aman Bisa ambil yang tengah Buat ngasih kalian HP yang lebih tebel Yang kanan jangan ya Factor-factor semi tank itu Getokannya emang udah lelet Dia ngandelin damage besar Bukan attack speed Nah Buat tier ketiganya nih Yang seru Buat tier ketiganya ini Kalian harus liat dari Karakteristik masing-masing hero Sebenernya Ketiga-tiganya cocok ya Buat keempat factor semi tank ini Yang kiri Semakin sekarat Damage kalian makin tinggi Yang tengah Ngasih kalian spell fame Yang kanan Kalau kalian bikin musuh slow Damage kalian bakalan naik Buat satu serangan berikutnya Yang bisa ngasilin damage Dan mereka berempat ini Semua bisa ngasih efek slow Jadi buat emblemnya Kalian bisa tentuin lagi Sama cara main kalian Kalau menurut gue sih Yang seneng main aman Bisa ambil talent yang tengah Terutama buat Balmon sama Hilda Yang bener-bener lebih Ngandelin skill Daripada basic attacknya Jadi kalau bawa talent ini tuh Rasanya kayak bawa bloodloss axe Dari awal match guys Terus berubi sama Barats Gue lebih rekomendasiin Pakai yang kiri Biar makin sekarat Damage kalian makin ganas Tapi buat Barats Kalau kalian main damage basic attack Bakalan lebih efektif ya Kalau mainnya damage skill Mending ambil yang tengah Sedangkan yang kanan Gue gak terlalu rekomendasiin Karena peningkatan damage Habis pake skillnya Cuman bertahan 3 detik Terus cooldownnya 10 detik Jadi buat para fighter-fighter ini Agak kurang cocok aja menurut gue Kecuali Hilda ya Masih oke lah Kalau memang mau pake yang ini Terus emblem assassinnya Buat emblem assassin ini Ingat ya Sekali lagi Buat yang mainnya agresif Sering rotasi Gerakannya lancar Sama Mukil Buat kriteria ini Menurut gue yang cocok Cuman si emak-emak komplek ya Selebihnya rotasinya agak kurang Apalagi early game Kalau kalian mau kasih Emak-emak komplek ini Emblem assassin Kalian bisa kasih settingan Paling kanan buat tier satunya Biar lari si emak makin kencang Terus buat Hilda ini Tier keduanya Kalian bisa kasih talent yang sebelah kiri Biar gebukan dari skill-skill Hilda Jadi makin sakit Terus di tier bawahnya Bebas sih Kalau yakin bisa ngekill Ya ambil yang kiri Biar kalian makin kaya Tapi kasihan sama core Di bawahnya kalian bisa kasih yang kiri Atau tengah Karena Balmon ini lebih sering Jadi faktor solo Bukan romer kayak Hilda tadi Jadi kiri pun Yang ngasih gold Kalau kalian ngekill Ya bagus-bagus aja Nah buat Elise Sama emak-emak tetangga sebelah Kalian bisa kasih mereka ini Emblem match Kalau mau jadiin mereka Damage dealer Alias bukan tank Si Elise bisa kalian kasih talent Sebelah kiri Buat tier atasnya Karena cooldown skill-nya Udah cepet banget Jadi gak butuh cooldown Dari tier tengahnya Terus mobilitas pindah-pindahnya Udah gak usah ditanya Jalannya udah lelet dari sananya Jadi kalau ditambahin movement speed Dari talent sebelah kanan Juga gak akan bantu guys Bercanda-bercanda Mobilitas Elise ini Lebih pindah-pindah Pake bola-bola skill 1-nya guys Jadi gak butuh Peningkatan movement speed lagi Dari talent Sedangkan Esmeralda Gue lebih anjurin Pake talent yang tengah Buat kasih cooldown reduction Supaya tante-tante selendang ini Bisa kepet-kepet Serepet-serepet Lebih sering Buat di tier keduanya Mereka ini sama-sama Bisa nge-heal pake skill-nya Jadi magic lifesteal yang paling kanan Jelas gak penting-penting amat Tinggal yang kiri Sama yang tengah nih Buat Esmeralda Kalian bisa kasih yang kiri Biar kepetan selendang si emak Di early game Bakal tampak pedas Sedangkan Elise beda Dia itu hero late game Jadi kalian bisa kasih yang tengah Talent ini Gak sih kalian peningkatan magic power Dalam persentase Jadi makin banyak item damage kalian Simpo Elise Bakalan makin sakit Terus talent terakhirnya nih guys Buat Esmer Kalian bisa kasih yang kiri Soalnya Esmer ini Tipe hero yang butuh banget Sama item Dikasih talent yang kiri kan Itemnya ada diskonan tuh Mak-mak dikasih diskon Itemnya jadi lebih cepet jadi Otomatis Jadi lebih semangat guys Nge-preet-nge-preetnya Buat Elise Yang skill satunya Super duper jauh Kalian bisa kasih talent yang kanan Biar damage skillnya Ada efek bakar-bakarnya Terus Ada regen mana juga guys Lumayan Buat nambah-nambah dikit Biar gak usah sering-sering pulang Itu tadi Kalau mereka Dijadiin damage dealer guys Nah sekarang Kita bahas Kalau mereka ini Mau kalian jadiin tank Terus dikasih emblem tank Beneran guys Sebenernya Gue gak terlalu Rekomendasiin mereka Dijadiin full tank solo ya Tapi ini Kalau terpaksa aja Kalau udah terlanjur Dikasih hero nya Tapi tim Gak ada yang mau pake tank Atau Kalau memang kalian Mau kasih mereka Settingan-settingan agak badak Ya tentunya Harus kalian kasih emblem tank dong Nah buat Dijadiin tanky Mereka ini bisa kalian kasih set rata kiri Di tier 1 sama tier 2 nya guys Tebelin HP buat pertahanan tambahan Sama cooldown reduction Balik lagi Karena mereka bukan fokus jadi tank Otomatis jangan berat sebelah guys Defense nya dari bawaan atribut dasar aja Udah lumayan oke kok Nah buat talent ketiganya nih Buat yang masih main basic attack Terus serangannya jarak deket Kayak barat sama smeralda Kalian bisa kasih talent paling kanan Buat tier ketiganya guys Ingat ya Harus hero jarak deket Soalnya talent ini Bakalan meledak di sekitar badan kalian Tiap kalian pake basic attack Per 15 detik Makin tebel HP kalian Damagenya makin sakit Buat yang jarang main basic attack Apalagi buat Elise Yang serangannya jarak jauh Jangan ya Soalnya ledakannya bakalan gak efektif Nah buat yang gak main basic attack Kalian bisa pilih Antara talent kiri atau tengah Kalau yang seneng main crowd control Kayak ruby Bisa kalian kasih talent yang tengah Biar tiap kalian ngasih efek CC Kalian dapet regen HP lagi Nah sisanya bisa pake yang kiri Biar kalian dapet defense lagi Kalau HP kalian udah dibawah 40% Tapi mereka-mereka ini Bisa dikasih talent yang tengah juga guys Karena skill-skill mereka Ada efek slow Dan efek slow juga termasuk Efek crowd control Jadi juga bakal aktif nih Efek healnya setiap mereka Pake skill slow mereka Oke guys Hero-hero semi tanknya udah beres nih Ini masih pemanasan ya Habis ini kita bahas yang lebih seru lagi Emblem-emblem buat hero-hero full tanknya Soalnya ada yang pake emblem tank Ada juga yang gak pake emblem tank Penasaran? Gue akan kupas tuntas di video selanjutnya Makanya buat yang belum subscribe Jangan lupa subscribe Biar gak ketinggalan sama video gue selanjutnya Makasih banget buat kalian Yang udah nonton video ini sampe habis Sekarang waktunya gue Charles Pamit undur diri Thanks for watching Salam solo public And see you again in my next videos Bye-bye Bye-bye Terima kasih telah menonton